Jadi untuk petani kita yang ada di Gebumen, itu karena banyak sekali, terutama di daerah yang urut sewu, daerah pantai, sepanjang pantai, itu kan memang banyak sekali produk-produk yang dihasilkan adalah hortikultura. Sepertinya mereka memang tepat ini kehadiran bu Ajen, untuk bertukar informasi, kira-kira apa aja ini yang dibutuhkan oleh petani kita yang ada di Gebumen, terutama, atau petani hortikultura pada kumurnya, itu untuk mengemankan panenannya. Kita meningkatkan nilai tambah namanya, jadi bagaimana supaya tidak terjadi pembiaran gitu ya, atau namanya kode hidrator, itu untuk mengeringkan, untuk mengurangi kadar air aja. Nah setelah kering, nanti kita bisa berpikir diversifikasi produk, dari keringan terus diapakan. Nah kalau dengan keringan ini, kami bikin kalau buah sama bunga, bunga edible, itu kita buat seduhan. Jadi kita branding, kita branding bahwa teh, kita ngeteh itu tidak dimonopoli oleh daun teh, bisa juga dengan bunga, bisa juga dengan buah-buahan. Karena kita ini daerah tropis yang kaya semua bunga, tapi bunganya yang edible ya. Selamat datang di panggung penyuluhan, sini yang penyuluh pertanian kemen. Sahabat Tani, malam ini ya, sahabat Tani kita hari ini, syuknya malam-malam ini. Istimewa sekali karena sudah ada beliau yang ada di samping saya, tamu yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Nanti dicelaskan, bahwa sudah abas di tadi. Oke sahabat Tani, langsung saja kita sapa beliau. Selamat malam, Mbak Cantik. Aduh, sebenarnya saya agak minder nih kalau bersama beliau. Sahabat Tani, beliau adalah Dr. Sabtini Mukti Rahajan SSI. Langsung saja, mungkin beliau sudah tidak sabar lagi untuk menyapa sahabat Tani di rumah, silakan. Halo, Assalamualaikum sahabat Tani, jumpa bersama saya. Panggil aja Ajen, ya. Alhamdulillah, saya datang dari Malang, khusus ke Kebumen, buat ketemu sahabat Tani semua di podcast. Panggung penyuluhan. Panggung penyuluhan ke Kebumen. Sudah? Sudah perkenalannya. Mungkin nanti untuk, kayaknya ini dulu deh, ada yang datang. Biar seger. Seger-seger, cocok sekali ini. Terima kasih, Mbak. Oke, Ibu Ajeng, sudah siap ini kopi di depannya beliau, Ibu Ajeng, kesukaan. Kopi hitung ya? Iya, kopi hitung. Yang pahit bukan selalu, tidak selalu pahit. Yang pahit yang nikmat. Ternyata yang pahit yang nikmat. Pahitnya kopi. Pahitnya kopi. Memang kalau orang-orang yang bisa menikmati kopi, malah justru yang pahit ya, Ibu Ajeng. Betul. Yang tanpa gula gitu. Makasih. Bisa di ngomongin kopi nih. Oke, sahabat Tani, kita ngobrol santi aja ya, Ibu Ajeng. Apa, Ibu Ajeng atau Mbak Ajeng? Kayaknya lebih ini, Mbak Ajeng ya. Lebih ini apa? Emang aku masih muda. Masih muda. Saya jadi ngindul di sini. Kayaknya kita setantaran kayaknya ya. Iya. Kalau nggak salah. Oke, Ibu Ajeng. Ibu Ajeng, sekarang ini sedang ada di Kebumen. Iya. Tadi disampaikan jauh-jauh dari Malang gitu. Ini ada apa sih di Kebumen? Iya, kebetulan di Kebumen kita lagi mendampingi Dinas Pertanian Kebupaten Kebumen untuk membentuk atau sebenarnya mengembangkan, mengembangkan KEP yang sudah ada di Kebumen. Ini buat jadi korporasi. Jadi korporasinya nanti supaya jadi kelembagaan usaha tani yang lebih besar ya, apalagi kalau bisa sampai, apa ya, kayak di, sudah legal, dilegalkan. PT, CV, kooperasi, tapi nanti dilegalkan. Yang otomatis ini nanti bisa mengangkat kegiatan pertanian ini lebih bisa bersaing ya, terutama dengan sektor industri ini yang jadi pesaing nih untuk menarik minat milenial gitu supaya semua ikut bertani. Oke, jadi semacam bintek juga ya, bintek teknis. Pesertanya ini dari apa ini, petugas atau petani? Pesertanya ada unsur dari KUB ya, KEP yang bentuknya masih KUB, kemudian juga didampingi pendamping-pendampingnya. Pendampingi petugasnya. Terutama kayaknya sasaran SIMUV ini. Oke, program SIMUV. Jadi ada petaninya juga ya, Bu? Ada, ada petaninya. Petaninya harus ikut. Harus ikut malah ya, justru yang utama itu untuk petaninya gitu. Dan petugasnya nanti kita mendampingi gitu ya. Terus sekali. Sayangnya saya nggak ikut ini sahabat tani, padahal aku pingin banget loh ikut. Saya kangen loh di ini sama Bu Ajeng loh. Jadi dulu pernah tahun 2018 kalau nggak salah. Lama sekali. Lama sekali. Saya ketemu saya sudah tua gitu. Oke, Bu Ajeng tadi, pesertanya jadi yang utama adalah petani. Kalau kita mengintip sedikit gitu ya, di Kabupaten Kebumen ini sendiri kan memang banyak sekali produk-produk hortikultura. Seperti yang kita tahu, hortikultura itu kan tidak tahan lama gitu ya, cenderung tidak tahan lama. Itu kira-kira kalau misal dari Bu Ajeng sendiri, oh ya saya kenalkan dulu beliau adalah Widya Iswara dari BPP Ketindan. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Mahalai. Dan beliau pastinya memberikan ilmu-ilmu ya, menularkan ilmu-ilmu tentang? Informasi. Kalau ilmu kok kayaknya kita ini. Kayak gimana gitu ya, ilmu. Memberikan informasi, jadi untuk petani kita yang ada di Kebumen, itu karena banyak sekali, terutama di daerah yang urut sewu, daerah pantai, sepanjang pantai, itu kan memang banyak sekali produk-produk yang dihasilkan adalah hortikultura. Sepertinya mereka memang tepat ini, kehadiran Bu Ajeng gini, untuk bertukar informasi, kira-kira apa aja ini yang dibutuhkan oleh petani kita yang ada di Kebumen. Terutama, atau petani hortikultura pada umumnya, untuk mengamankan, istilahnya mengamankan panenannya. Jadi sebenarnya ini enggak cuma terjadi di Kebumen ya, jadi di banyak daerah, terutama kalau kita mengalami wabah-wabah sama penyakit, atau misalkan kayak kemarin pandemi gitu ya, yang membatasi distribusi, itu otomatis mengganggu sekali nih ke panenan gitu ya, ke penyerapan pasar gitu. Nah, tapi enggak cuma ke hortikultura ternyata, semua komoditas itu potensi kalau ketika penyerapan pasar terganggu, ini otomatis distribusi panenan gitu ya, penyimpanan, meskipun ada yang tahan lama, tapi juga kan setahan-tahannya ibu-ibu menahan beban sih, setahan-tahannya panenan itu bisa bertahan gitu ya, pasti ada umurnya gitu, meskipun dia bentuk kering. Nah, di situ harus dipikirkan, terutama pendamping nih yang harus bisa memberikan motivasi ke teman-teman petani bahwa jangan dulu dibuang gitu, jangan dulu enggak dipanen gitu, karena kita harus bisa apa ya namanya, paling tidak menyelamatkan dulu gitu, bisa memberdayakan panenan supaya paling tidak diselamatkan tadi dengan bagaimana caranya kita meningkatkan masa simpan, baru kemudian pada perjalanan masa simpan ini kita bisa olah untuk memberikan, meningkatkan nilai tambahnya, sehingga dia bisa bernilai dibandingkan dengan dibuang, atau misalkan dia bisa lebih bernilai daripada dijual segar tadi gitu, jadi karena masa simpan meningkatkan otomatis awet ya, kita selain nyimpan lebih lama, kemudian bisa kita tingkatkan fungsinya, kalau misalkan segar itu dia bisa jadi apa, nah kalau ternyata awet, ternyata dia fungsinya bisa berubah menjadi lebih baik gitu, misalkan ya, jadi ada komoditas-komoditas yang kalau disimpan lebih lama ini ternyata mungkin nilai gisinya bisa meningkat, atau misalkan kopi ini ternyata kalau disimpan lebih lama, atau mungkin difermentasi, maksudnya supaya masa simpan ini meningkat, ternyata cita rasanya juga berubah, ternyata berubah ini bisa jadi nilai tambah yang kalau dijual, misalkan kopi yang biasanya ya, disangrai biasa, rasanya ya kopi ya begitu itu, ternyata dengan difermentasi sebenarnya bisa meningkatkan nilai tambah, itu bisa merubah cita rasa yang bisa jadi komoditas lain, lain, oh ini kopi rasa ini gitu, rasa wine, rasa honey gitu, nanti bisa menambah apa ya, diversifikasi berarti, yang nanti nilai jadi bisa menjual dari A, B, C gitu, ada grade-grade nya tersendiri nanti, terutama kalau yang produk segar ya, kalau kopi kan memang kita keringkan terus kita konsumsi kering, nah kalau kasusnya kayak yang cabe, cabe, atau kayak tomat, atau apa namanya, buah naga ya, yang dulu panenannya kayaknya di Jawa Tengah, yang dibuang gimana ya itu ya, itu daripada dibuang, jadi mungkin nanti dari teman-teman pendamping, itu bisa meningkatkan masa simpan, jadi misalkan dengan pendinginan, suhu dingin, kemudian suhu pembekuan gitu ya, kita bikin apa, misalkan dengan pengeringan yang sekarang lagi kita perkenalkan, jadi sebenarnya kalau di luar negeri ini sudah biasa, karena mungkin faktor pembatas itu di luar negeri banyak ya untuk produksi, dibandingkan di Indonesia, di negara tropis, di negara tropis ini semua masih serba fresh, yang kata mereka kita ini kaya raya gitu ya, kaya raya, nah ternyata itu bisa menjadi apa ya, kita kurang tantangan gitu ya, kurang ter-challenge gitu, sementara kalau orang luar ini kan karena 4 musim, sementara dia hanya bisa menanam mungkin di 1 atau 2 musim, kemudian ada keterbatasan untuk produksi, nah akhirnya dikeringkan, ada yang dipekukan, ada yang diolah bagaimana supaya selain menambah masa simpan, mereka masih bisa mengkonsumsi gitu ya, mereka masih bisa mengkonsumsi di masa yang akan datang dalam kondisi keterbatasan lingkungan gitu, nah mungkin Indonesia belum ter-challenge itu gitu, karena masih bisa produksi terus-terus-terus-terus-terus gitu, ya karena berarti mungkin karena keadaannya memang kita bisa produksi terus-terus-terus, tapi kan karena kalau misalkan produksi terus-terus-terus overproduksi dan akhirnya seperti beberapa waktu lalu, kasus ada yang tomat dibuang-buang atau capek di lahan, capek tidak dipanen, karena mungkin kalau manen tenaga panennya lebih mahal daripada harga jualnya gitu, nah itu sebenarnya yang mau saya tanyakan Bu Ajeng, di Kabupaten-Kubupaya sendiri itu memang ada beberapa kasus-kasus seperti itu, kalau saya dulu pernah bertugas di daerah pesisir gitu, kalau saya jalan-jalan ke lahan memang wah banyak sekali ada terong, atau tomat dibiarin, Pak ini kok nggak dipanen gitu, yang akhirnya karena mereka mengeluarkan biaya panen lebih banyak daripada nanti harga jualnya, akhirnya mereka biarkan, dan saya melihat itu memang sayang sekali gitu, nah dengan keberadaan Bu Ajeng ini ternyata memang tadi bertukar informasi tentang bagaimana cara mengeringkan juga ya Bu Ajeng ya, nah untuk ini baru produk hortik dulu saya tanya ya, karena tadi disampaikan juga ada kopi juga produk dari perkebunan, kalau dari hortikultura itu kira-kira selain pengeringan yang seperti tadi disampaikan, itu ada teknologi apa lagi Bu Ajeng? Jadi sebenarnya kalau upaya tadi itu sebenarnya kita meningkatkan nilai tambah namanya, jadi bagaimana supaya tidak terjadi pembiaran gitu ya, atau kayak tadi misalkan ada panenan nggak dipanen gitu kan, artinya itu ada, itu tantangan tuh, itu tantangan buat petani sendiri, terutama pendampingnya buat penyuluh, ini tantangan di apa ini panenan supaya, aduh kasihan ya, maksudnya kok kita padahal nanam itu ada biaya pupuk, ada biaya produksi lah katakan ya, nah bagaimana supaya itu nggak jadi mubadir, atau dipakai nggak cuma dimakan itu aja, tapi bagaimana cara kita memberikan nilai tambah di situ, itu tantangan yang kadang nggak diambil, padahal tantangan ini itu bisa jadi peluang, ya jadi peluang usaha. Nah, cara meningkatkan masa simpan, terutama untuk produk-produk hortikultura ini, ini pada umumnya masih dengan, apa namanya, dibekukan atau dikeringkan, dan umum juga ini yang biasanya dilakukan ibu-ibu, ini bikin olahan, bikin olahan yang terjangkau teknologi ibu-ibu di skala rumah tangga ya, dengan alat-alat yang ada di dapur, gitu bisa jadi apa, rata-rata kayaknya yang sekarang masih digoreng ya, digoreng, digukus, dan sebagainya, cuman kalau dari kami kemarin dengan pengeringan ini, mbak, itu ternyata untuk komoditas tertentu seperti buah-buahan yang kami ambil, kemudian dikeringkan, ternyata itu bisa jadi banyak produk turunan, kalau sayur pun sebenarnya juga bisa, sama seperti buah, sayur-sayur ini untuk dengan proses pengeringan karena mudah bisa dijangkau dengan sinar matahari, kemudian kalau pakai gridnya lebih tinggi dengan mesin pengering, ini mesin pengering bukan oven ya, namanya food generator, itu untuk mengeringkan, untuk mengurangi kadar air aja, nah setelah kering nanti kita bisa berpikir diversifikasi produk, dari keringan terus diapakan, nah kalau dengan keringan ini kami bikin kalau buah sama bunga, bunga edible, itu kita buat seduhan, jadi kita branding bahwa teh, kita ngeteh itu tidak dimonopoli oleh daun teh, bisa juga dengan bunga, bisa juga dengan buah-buahan, karena kita ini daerah tropis yang kaya, tapi bunganya yang edible ya, jadi bukan bunga kantil, bunga melati, melati bisa, melati juga bisa, jadi bunga-bunga ini yang edible, yang bisa dikonsumsi, itu bisa kita formulasikan untuk produk minuman, dengan buah-buahan, supaya ada cita rasa, kita meningkatkan, kan minum buah bunga aja tuh, kadang orang kurang cita rasanya, tidak tajam gitu, kalau minum melati-melati aja tuh kan tidak asik ya, nah ini kita silangkan, kalau misalkan yang umum biasanya teh, dengan daun teh, teh melati, mungkin ada ide kalau kami pribadi, memformulasi bunga ini, yang ketemu dengan buah, strawberry dengan camomile, bunga camomile, ya, kemudian bunga krisan, ini kan umum nih krisan, krisan putih nih, yang kristal lah, kalau nggak salah varietasnya tuh, itu yang bisa menimbulkan, atau mengeluarkan aroma, nah itu aroma lebih tajam dibandingkan yang jenis lain, yang putih nih, nah panennya ini ternyata nggak yang udah mekar, itu yang banyak bahan aktifnya ternyata yang kuncup, sehingga kan belum sampai kita nyemprot tuh pesticida, karena jangan sampai, kalau memang kita mau minum nih bunga, makan nih bunga, yang edible flower ya, harus bebas dari pesticida, terutama yang kimia, ya kalau yang nabati, yang organik boleh, ya, jadi yang kuncup kita panen, nah ternyata kalau disilang dengan produk buah kering, jadi kalau itu kita silangkan, kemarin kita formulasikan dengan jeruk, nah itu ternyata bisa tuh, jadi teh enak gitu, jadi seduhan, terus yang stroberi camomile, kemudian kita juga ketemu bunga telang, bunga telang mungkin ibu-ibu, taunya kan bunga telang aja ya, warna biru, nggak ada rasanya tuh mbak, cuma diambil pewarnanya aja, cuma diambil warnanya aja, mungkin jadi pewarna makanan dia, bukan teh, jadi teh ketika dia ada cita rasa yang disuguhkan, nah kita campur tuh, sama jahe, kemudian bisa serai, mungkin serai, kemudian kalau jahe kan serai sama pandan biasanya, nah jadi wedang, kayak wedang umuh kan merah tuh, nah sekarang kita punya umuh, iya yang biru, cantik, iya, misalkan kita mau kasih cita rasa asem, nanti warnanya beda jadi ungu, kita kasih jeruk, iya, kita kasih jeruk nipis, lemon, bisa nanti dimasukin, nanti warnanya kayak gini, kayak gini kan sebenarnya, idenya jadi, dari seduan buah, cuman ini segar, tapi kalau segar kan gak tahan lama, betul, nah kalau keringan bisa sampai setahun, gitu kalau ngeringinya bagus, bisa tuh tahan, gak kontam gitu, luar biasa sekali sahabat tadi, ternyata banyak sekali ya, yang bisa kita gali, dari keringan aja, nah yang semua saya tanyakan, kalau misalkan dari produk segar, dijadikan produk kering, untuk nilai gisinya gimana itu, ya nilai gisi, biasanya hilang yang, dia bahan-bahan aktif yang terikat air, gitu ya, tapi kebanyakan sih, kayak bahan aktif gitu, dia tahan pemanasan, terutama kalau pemanasan cuma dengan pengeringan, mungkin dia sensitif kalau kena sinar matahari, karena ada radiasi-radiasi gitu ya, yang biasanya akan bereaksi, kalau dengan bahan aktif, tapi kalau dengan mesin ini, kita mencegah yang seperti itu, jadi memang ada kehilangan, kalau gak salah saya baca di literatur, karena saya tidak menguji dari produk yang kita buat, kita formulasikan, belum sampai ke sana, jadi yang penting kita kemarin selamatkan dulu, kemudian bikin diversifikasi, supaya laku, supaya ada cuannya dulu, gitu ya, jadi meskipun sayur kering, aduh sayur kering diapain, apalagi ibu-ibu, kalau kita punya pekarangan cukup kan, gak perlu itu masih yang kering, gitu, jadi masih kita masih ini yang segar, gitu, tapi ternyata, belajar dari mie instan, ya, di dalamnya mie instan itu kan ada sayur kering, ya, ternyata kalau dituang ya, jadi sayur juga, gitu, nah dari situ, kita formulasikan keringan sayur-sayur ini, oh oke, coba kita bikin sup ya, jadi wortel, kubis, brokoli, mungkin ya, itu nanti bisa, yang kering-kering ini, kita campur, kita kasih juga ada, bihunnya, sohunnya, terus ada seafoodnya, itu bisa juga dikeringkan tuh, ikan-ikanannya, jadi kita bikin kimlo instan, nanti tinggal kita didihkan air, masukkan semua tuh, bisa jadi kimlo, tapi kan instan ya, nah, kalau misalkan nilai gisi tadi ada yang berkurang waktu sedikit, kalau cita rasa di mana, kalau cita rasa, saya temukan, kalau cita rasa di bahan kering ini, cenderung yang hilang ini, zat anti gisi, itu yang bikin rasa languk, kalau orang Jawa bilang, languk tuh apa ya, bahasa Indonesia nya ya, rasa asli, rasa segarnya tomat, aroma segarnya cabai, nah itu ada rasa khas ya, kalau bahan mentah, aroma bahan mentah, kalau ibu-ibu, biasanya kalau sambal mentah tuh kan masih ada bangu, ya itu bangu itu, balik lagi ke bangu ya ternyata, ya, lenju, lenju, itu bahasa Inggrisnya, ada languk ya, jadi bahasa, eh apa kau bahasa, jadi bau-bau masih bau segar tuh, itu hilang, jadi bau gurih, jadi tomat, kemudian cabai, itu jadi gurih, jadi saya rasa itu dari zat anti gisi ya, yang ketika kita olah, itu akhirnya, jadi lebih, rasanya tuh lebih keluar, iya betul, kemudian kalau kita kasih minyak panas, artinya kan kita olah dengan penggorengan gitu ya, itu selain dia cita rasa keluar, itu tahan lama gitu, mungkin karena tadi pertumbuhan bakteri sudah kita tekan dengan pengeringan, pertumbuhan bakteri pembusuk gitu ya, yang bikin cepat basi, nah itu akhirnya, kalau kita olah, nanti saya pernah bikin sambal geprek tuh, saya biarkan di suhu ruang, satu minggu, itu masih gak apa-apa, sambal gepreknya, jadi dari keringan, tapi saya gak tahu ya kalau, itu cabainya kering berarti tadinya, iya cabainya kering, jadi beda dengan kalau misalkan sambal geprek, kita pakai cabai segar, jadi masih ada kadar air di situ, meskipun kita sama-sama kita tuangi minyak panas kan, cuman kalau yang ini lebih berkaramel, yang sambal geprek dengan cabai kering ini, karena mungkin ya dari faktor gulanya juga, yang ditambahkan itu kan, tapi dengan kadar air yang gak ada, akhirnya kan dia jadi, akhirnya dibiarkan, kalau dibiarkan kan kadar air juga menguap ya di sambal, dia cuma lengket aja gitu, tapi gak ada perubahan rasa, atau dia jadi basi, menuju basi itu belum, belum tampak terus habis, di suhu ruang bisa sampai satu minggu, iya tahan itu sambalnya, dan gini kalau misalkan tadi kan, disampaikan kalau untuk, meningkatkan nilai tambah bisa dikeringkan, kalau untuk bagi petani sendiri, kira-kira tadi kan dikeringkan, kalau misalkan dari matahari itu kan, ada resiko, nah tadi disarankan untuk menggunakan mesin pengering, mesin pengeringnya itu kira-kira terjangkau, enggak kalau buat petani yang, petani saja gitu, gak ada, industri rumah tangga ya, ya skala, belum ini, jadi sebenarnya kalau mesin pengering ini pun, bisa dibuat sendiri, jadi bapak-bapak mungkin bisa bantu ibu-ibu, ibu-ibu sendiri juga bisa, saya dulu juga sebelum beli mesin pengering, itu saya bikin dari kardus, bapak-ibu dari kardus yang, apa namanya, yang besar ya, kardusnya kulkas, kardusnya rokok tuh, yang agak besar gitu ya, nah itu kita lapisin aluminium foil, jadi kayak prinsipnya mesin penetas telur, kita pakai lampu, nanti dari lampu berapa biji tuh, kita cek sama termometer yang 10 ribuan tuh, dari yang ada air raksanya, yang di toko Bangime tuh, ada termometer, ibu-ibu, sobat tani semua, jadi itu ada, kita cek dulu, nanti, oh ternyata, dengan luasan kardus sekian tuh, bolam 3, yang 10 watt, atau mungkin pakai 6 watt, atau berapa gitu ya, nanti ternyata itu bisa, mencapai suhu matahari, paling nggak 50 derajat gitu ya, itu nanti supaya mencegah, kalau kita mengeringkan disitu, supaya tidak menguap, itu kita kasih blower, kita kasih kipas, supaya, nanti, air yang terbentuk, dari dia menguap, dari bahan tuh, langsung dia kering, karena ditiup gitu ya, nah daripada dia nanti menempel, di dinding-dinding, dinding ininya, apa kardusnya, nah itu kardusnya, kita kasih aluminium foil, supaya kolek panasnya, juga bisa bagus, nah itu bisa kita bikin sendiri, murah meriah, cuma perlu listrik, buat nyalakan lampunya gitu ya, terus juga bisa, kalau misalkan belipun itu, Alhamdulillah sudah terjangkau, karena sudah banyak produsen, yang bisa memproduksi, ini kita kalau dengan merek, mesin bermerek gitu ya, dari pengolahan itu, paling tidak, rak 10 itu, 3,5 juta, itu bisa di, mungkin kalau Bapak Ibu, berkorporasi tadi itu bisa, atau 16 rak gitu, itu yang kita hitung, bisa untuk usaha, karena 16 rak ini, untuk kapasitas 100 liter, kapasitas 100 liter, itu bisa untuk, biasanya kalau produk basah, produk segar kita keringkan, mungkin muat 10 kiloan, jadi skala rumah tangga, bisa pakai itu, dan harganya masih terjangkau, ya masih mungkin, 3,8an ya, dia tahan lama, jadi kalau dihitung, pengembalian investasinya, itu dia bisa cepat balik gitu, karena harga jual produknya, nanti lebih tinggi, tadi yang mau saya tanyakan, ini analisis usahanya, nanti ketemunya gimana, apakah lebih efisien kah, atau bagaimana, jadi ternyata sahabat Tani, untuk alatnya, jangan khawatir, bisa bikin untuk pemula ya, untuk pemula, tadi sudah disampaikan teknisnya, dari, cuma dari kardus, lapisi aluminium foil, kemudian ada, bolam-bolamnya, jangan lupa diukur suhunya, paling tidak 50 derajat, paling tidak 50 derajat, nah untuk dalam suhu 50 derajat, kira-kira untuk pengeringan, cabai deh, misal cabai, itu bisa berapa lama itu Pak Jel? kalau kita suhunya stabil, kalau misalkan suhunya stabil, kalau saya sih, saya naikkan jadi 60, supaya efisien, itu biasanya kita, sekitar 6 jam, itu sampai, 6-7 jam, itu yang jadi, sampai sering-sering gitu, yang kemeripik ya, kalau orang Jawa bilang, itu bisa sampai kering sekali, yang nanti bisa tahan lama gitu, tapi pengeringan itu, tergantung atau, ya tergantung dari tujuan, ibu-ibu nanti ngolah, bapak-bapak nanti ngolah, mau dijadikan apa, jadi kadang ada yang memang, kadar airnya tidak dihabiskan, sampai kering banget, ya kering banget, yang sampai kemeripik tadi ya, sampai sering-sering gitu, sahabat tani, nah dia biasanya, oke sampai kayak, apa namanya, gabus ya, jadi yang dia cuma, kering kayak, ini, kurma, jadi supaya masih bisa dinikmati, digigit enak, atau jelly, mungkin karena memang, untuk mengeringkan manisan, gitu ya, jadi kita gulain dulu, misalkan nih, jambu kristal itu kan, cenderung rasanya kurang ya, rasa jambunya, nah mungkin kita tambahin perasa, kemudian ditambahin, gula sedikit, supaya agak manis, kemudian kita keringkan, nah produknya nanti, ini jadi kayak manisan, jambu kristal sebenarnya, tapi, kita nyebutnya jambu kristal kering, atau jelly jambu kristal, tapi tanpa menambahkan, ban-ban lain, kalau jelly kan bayangannya, udah kayak, ada tepung agar-agar, agar-agar, dan sebagainya, tapi ini murni dari buahnya, untuk nilai tambah aja gitu, manisan, tapi nggak terlalu manis, karena orang-orang, kalau sekarang kan, sudah aware diabetes, dan sebagainya, kalau manisan, biasanya nggak bisa banyak ya, nggak habis banyak gitu, atau mungkin bikin soft candy, ya permen kering, yang empuk, soft candy, dari mungkin jambu kristal ini, karena dia cita rasanya kurang, sehingga mungkin di boosting, ya kita bikin soft candy, untuk jambu kristal, supaya ditambahi pewarna, ditambahi perasa jambu, supaya lebih kuat gitu ya, tambahin gula dikit gitu, jadi supaya jadi permen jambu, tapi bahannya dari, bahan alami, gitu, oke Bu Aceng, bisa diminum dulu, silahkan, kayaknya kita dari tadi, ngobrol terus, kayaknya mu haus, silahkan, dinikmati dulu, sahabat tadi, sambil menunggu, ibu Ajin beliau, menikmati minumannya, yang kopi pahit, ini harus ada, gitu nggak minum kopinya, kayaknya lebih abdol gitu, gitu, biasanya kan, kalau kita promo-promo kopi, kan minumnya, biar menarik gitu, ternyata memang, promosi itu memang, harus yang menarik, gitu, kayak, kayak ini, jadi teknologi ini memang kita, dari Bu Aceng itu, sebisa mungkin tuh, dikemas supaya petani itu, kayak peserta, terutama peserta yang pada, hari ini tadi ya, tadi ya, hari ini tuh, menarik untuk, terutama, nanti tujuannya, goalnya nanti ke corporate berarti ya, jadi kita, kenapa saya pilih pengeringan itu, karena dia bisa menyelamatkan produk massal, masif, kalau Bapak Ibu bikin jus, bikin saus tomat, bikin apalagi yang ulan basah ya, fermentasi-fermentasi gitu ya, itu mungkin belum bisa banyak, yang diselamatkan, tapi, dengan pembekuan atau pengeringan, kalau pembekuan, Bapak Ibu, alatnya biasanya lebih ini ya, mungkin mahal, untuk freezer, tapi kalau, dengan, mesin pengering ini, misalkan mau ditingkatkan juga, mau pakai sinar matahari, tapi kita pakai pelindung, mungkin sunroof gitu ya, untuk mengurangi, tadi, efek sampingnya, kalau kita mengeringkan pakai sinar matahari, nah ini kita bisa langsung tontonan, bisa langsung banyak, jumlahnya yang bisa kita keringkan, dan dari pengeringan ini, biasanya kalau sayur, buah, perishable product ini, kadar airnya tinggi, jadi hilangnya itu, rendemen ya, itu, cuma belasan persen, jadi, 16 persen, 10 persen, jadi kalau dari satu ton, kemudian 10 persennya kan, jadi cuma tinggal berapa, 900, 100 kilo, kalau 10 persennya, kalau jadi 10 persen, ya tinggal 100 kilo, iya, cuma 10 persen aja, jadi lebih, apa ya, lebih sedikit, ruang yang kita pakai untuk nyimpen, paling tidak diselamatkan dulu, bisa disisihkan, kayak cabai kan, daripada dibuang, kita keringkan dulu, untuk nilai tambah, supaya jadi uang, itu berikutnya bisa kita pikirkan, jadi, yang penting selamat dulu, gitu ya, jadi kayak, kita apapun, kalau ada kondisi, yang menjadi tantangan, yang menjadi kayak kita, misalkan naik kendaraan, waspada dulu, waspada ya, jadi, yang penting selamat dulu, nah setelah itu, baru kita pikirkan berikutnya, jadi selamat, kemudian jadi produk, jadi sayur instan tadi, sop instan, atau ada lodeh instan, mungkin yang khas, kebumen, yang ada bahan yang di tempat kita, nggak ada, kecombrang nih, kayak kecombrang itu kan, di Jawa Timur, kayak kita nggak pernah tuh, masakan ada kecombrangnya, nah mungkin, memang nggak ditumbuhkan, atau karena memang nggak suka, tapi ternyata ada kecombrang kering, yang kami bisa beli, yang nggak usah datengin seger-seger, yang ternyata, kalau dikirim ke Malang, dari Jakarta, mungkin yang di Jakarta umum, ada kecombrang, dikirim ke Jakarta, tiga hari layuk, gitu mungkin ya, tapi kalau kering kan, oke, nanti di ini kita olah lagi, jadi, saya bisa bikin sambal kecombrang, ala Malang, gitu, nah itu, misalkan kayak gitu, kita, yang penting adalah, menyelamatkan produk kita dulu, nah untuk analisis usahanya, kita hitung berikutnya ya, berarti ya, kita hitung berikutnya, nah kalau Bu Aceng sendiri, itu sudah pernah melakukan, hitung-hitungannya atau belum nih? udah, gimana nih, kalau dari, kita contohkan di petani kecil aja dulu ya, karena kita kan, mulai dari petani kecil dulu, dicontohkan untuk petani kecil, dengan skala produksinya sekian, belum yang besar, terus menggunakan pengering, misalkan dari yang bikin sendiri, atau yang beli, sudah jadi sekitar harga 3,5 juta, kira-kira efisien nggak? Dengan harga jual, dengan harga jualnya. Jadi, kita waktu pandemi itu udah nyoba, sampai sekarang pun, juga masih, sebenarnya banyak pesanan, cuman saya aja yang, kemudian, jadi sempat ada ini ya, sehingga usaha kita hentikan dulu, karena saya harus tugas ke Jakarta, sempat ke Jakarta, sehingga sekarang mulai kita bangun kembali, jadi dulu itu kita sudah pernah jual tisen ini, kita kerjasama juga dengan kafe-kafe, jadi ternyata teman-teman di Batu ini kan, banyak usaha wisata ya, nah itu sasaran empuk, untuk produk-produk yang seperti ini, itu kita bikin minuman itu ya, yang tisen tadi, seduhan dari buah dan bunga hias, bunga edible, nah ini, jadi kalau pernah kita hitung, dengan harga saya jual per pack, 15 ribu, itu berapa gram ya, saya lupa, jadi satu pack yang satu seduhan itu, bisa satu cangkir yang 600 mili, jadi bisa teko kecil gitu, nah itu kita jual sekitar 15 ribu, kemudian kalau saya hitung persen nilai tambah, jadi persen keuntungan itu, kalau dikeringkan biasa, tanpa kita jadikan produk tisen, mungkin keuntungannya hanya 22 persen, sampai 70 persenan, tapi ketika kita jadikan tisen, saya bisa meningkatkan keuntungan sampai 99 persen, terutama yang stroberi, karena stroberi ini kan memang harganya mahal, tapi ketika jadi produk, kita jual mahal, dia laku gitu, jadi keuntungan 100 persen kan artinya dua kali lipat ya, jadi kalau saya jual per 50 gram itu 85 ribu, per 50 gram, nah nanti biasanya seduhan itu sekitar 5 graman ya, untuk satu cangkir, kalau misalkan dari teko itu mungkin 15 graman, jadi kalau 50 gram berarti kalau 15 graman bisa berapa kali tuh, tiga kalian ya, tiga teko ya, nah tiga teko dengan harga 85 ribu, berarti 85 ribu dibagi tiga berapa? sekitar 30 kurang, 30 ya, 31 teko, itu kafe, satu teko untuk yang stroberi itu jualnya kan 95 ribu, misalkan seperti itu ya, jadi kafe kan kalau cangkir kan kecil ya, itu mungkin yang kita 25 ribu gitu ya, 30 ribu yang satu cangkir cantik gitu ya, bisa dingin, bisa yang panas gitu, nah tapi biasanya cepat keluar warna dan aromanya kita di seduh air panas, nah jadi bisa dibayangkan keuntungan yang kita dapat, kemudian didapatkan mitra kita sebagai mungkin dia reseller kita sebutnya ya, dengan harga yang ternyata keuntungannya dia masih banyak lagi gitu, pasti seneng, dia oh yaudah mbak ajang minta tolong dikeringin gitu, jadi bu saya ngeringin lagi, oh welcome, welcome gitu, dia seneng banget malah nunggu keringan kita gitu, karena dengan ada variasi minuman ini, tidak hanya tehnya, tidak hanya dari daun teh, itu bikin kafe nya terutama karena dibatu ya, ini kan tidak hanya menjual minumannya, tapi dia menjual momen, yang dibeli oleh konsumen zaman sekarang kan sebenarnya momennya itu, ngete, habis sepedaan ya, habis naik sepeda, ngete foto-foto, instagraman, terus kita posting-posting, terus ngetak siapa, ada hashtag nya, itu kita sebenarnya sambil menjual momen, menjual lifestyle gitu ya, produk kita ikut, dan gak kerasa juga mempromosikan, biasanya mempromosikan tempat wisata, itu tadi contohnya di Batu loh ya, di Batu yang, notabene banyak sekali tempat wisata, kalau kita yang ada misal di kota kecil, atau kabupaten kebumen ini gitu, untuk petani seperti itu kan, pastinya kerjasamanya nanti sama siapa ini, pasarnya gitu, kita tanya pasarnya itu kemana, pastinya kan kalau petani yang masih skala kecil, belum korporat ya, pasti menanyakan, pasarnya nanti gimana mbak gitu, oke, jadi selain nilai tambah ini, selain kita ada tahapan, menciptakan nilai ke produk, itu kita bisa menciptakan pasar, ya seperti yang saya lakukan tadi, jadi Tisin ini siapa ya yang minum gitu, siapa nih, karena kalau di Indonesia, sama kayak kasusnya di desa belum, di Indonesia belum nih, ini biasanya orang Cina, orang Korea, orang Jepang yang minum teh, bunga-bungaan, atau almarhumah mbak Susana ya, nah itu semalam melatih segarnya dimakan, jadi bunga-bungaan itu masih dikonsumsi beliau gitu ya, nah yang sekarang mungkin, bagaimana caranya kita menjadikan ini lifestyle gitu, nah tadi, jadi kita harus menginfluence gitu ya, selain dari promosi-promosi yang kita lakukan, dari kafe-kafe dan resto, kalau di lokasi Malang kan gampang, kalau di kebumen atau di desa, bukan berarti kebumen itu desa ya, maksudnya kalau wilayah pedesaan itu gimana, berarti kita harus create pasar gitu, yang kalau, apa cara ngeteh itu, belum bisa kita tularkan ke sekitar, biasanya mungkin, kalau saya dari ibu-ibu PKK, atau pertemuan PKK lah ya, oke, kita minumnya ini dulu ya, ibu-ibu dasawisma lah, yang terkecil 10 rumah, kalau kita dasawisma, yuk-yuk kita tehnya ini, oh ini apa, kita perkenalkan, terus oke, belinya di mana di saya, gitu, itu yang paling sederhana, jadi, atau pertemuan di kelurahan, pertemuan BPP, ini, 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 saya punya produk, ayo kita ngeteh, gitu, ayo ngeteh ke rumahku, gitu, jadi memang ada biaya di situ, wah nanti, ini dong, nah itu kita spare ke biaya promosi, jadi kita dari biaya keuntungan itu, kita untuk biaya reseller itu, yang kita bisa jual sendiri, kita pakai untuk promosi, melalui yang begitu-begitu, kita bagi-bagi, selain nanti bentuknya, kayak jemaat berkah ya, nah itu nanti, dari situ kita menginfluens, jadi lifestyle gitu ya, oke, kita ngeteh sekarang, nggak harus udah ngeteh, kita ngeteh pakai ini, terus yang kedua, kita jual online, iya, online itu untuk menjangkau pasar di luar, wilayah kita, karena nanti, lebih luas jangkauannya, jadi tidak hanya dalam negeri, biasanya malah justru, ekspatriat gitu ya, orang-orang luar negeri yang di sini, atau memang orang luar negeri yang tertarik gitu, jadi kita, dari di medsos-medsos, atau di langsung, apa namanya, apa tuh, ini, marketplace, kita promokan di situ, ya terutama mungkin kalau, kalau jama sekarang ya, kalau saya lihat memang, sosialitas-sosialitas gitu ya, kita promokan itu, pastinya juga nanti, wah, arisan bareng, terus kita sukukan itu, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Ajeng, memang harus tetap promosi gitu ya, gitu, dan, ini kayaknya, banyak sekali yang harus kita obrolkan Bu Ajeng, kayaknya kita harus ketemu lagi deh besok, sebab ini karena, waktunya juga, mungkin Bu Ajeng juga sudah harus istirahat, kira-kira nih, tadi sudah disampaikan, banyak hal sekali, banyak sekali hal yang, bisa mungkin dicontoh oleh petani, sayangnya kita gak ada praktik ya Ibu ya, kita gak, gak menyuguhkan, gak ada contohnya juga, ini sebenarnya contohnya ini, ini contohnya ini, ya ini dari Buah Naga, kalau misalkan, saya sebenarnya pengen sekali loh, ikut caranya, mengeringkan, dari teman-teman tadi itu, lihat ada status-statusnya, cara mengeringkan, apa sayur-sayuran, itu saya pingin gitu, cuman apalah daya gitu, saya sudah jauh-jauh di sana gitu, dan sahabat Tani, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Ibu Ajeng, untuk petani kita, terutama untuk petani horticultural, yang tadi produknya berlebih-lebih gitu, itu gimana Juh? ya, jadi ini sebenarnya, tidak hanya untuk petani, sobat Tani, jadi terutama untuk pendamping, pendamping ini yang, iya, yang harus struggle gitu ya, yang harus memperjuangkan, memotivasi teman-teman petani, supaya gak sampai, nesu tadi ya, dibuang-buang, gak sampai, gak dipanen gitu ya, jadi, mungkin kayaknya, kayak pantun nih, yang saya kasih jadinya nih mbak, boleh, ya, jadi berjabat tangan, bukan perpisahan, berjabat kerat, semua usia, ambil tantangan, sebagai peluang, insya Allah, yang berat, yang banyak berkahnya, pantunnya juga mengena, tidak asal pantun ini loh ya, biasanya kita, suka main pantun gitu ya, jalan-jalan ke Kebumen gitu, nah, cakep gitu, nah, untuk selebihnya, mungkin, nanti kapan waktu, kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan ya, karena beliau ada di Malang, dan saya di Kebumen, bisa nih kan, online jarak jauh, bisa gak, bisa, bisa, juga pernah dulu, waktu itu, bersama, siapa saya lupa, ya memang beliau, memang online gitu, tapi kita podcast gitu, jadi jalan jauh gitu, nanti kapan-kapan, dan Bu Ajeng juga kan, tentunya sibuk sekali ya, dan sahabat Tani, hari ini, mudah-mudahan, apa yang disampaikan oleh beliau, bisa bermanfaat, untuk sahabat Tani semua, oke, sahabat Tani, berhubung beliau ini, sedang ada di Kebumen, maka pantun saya gini, jalan-jalan ke, kota Kebumen, cakep, jangan lupa membeli, Sajeng, tahu Sajeng ya, Bu Ajeng ya, apa itu, jadi Sajeng itu, sahabat Tani, itu semacam nira, nira yang jadi minuman, yang bisa, biasa dijual, di pinggir jalan, di sepanjang, kita mau ke pantai ayah, ya itu ada, di pinggir jalan, memang itu salah satu, oleh-oleh, dari Kebumen, tapi itu gak tahan lama juga, itu Bu Ajeng, jadi pantunnya jadi panjang, karena tadi saya nanya, siapa tahu gak tahu Sajeng, karena itu kan bahasa sini, jadi mungkin juga nantinya ada, inovasi baru teknologi, untuk mengawetkan Sajeng itu, minuman ya, minuman, kembali ke pantun, kembali ke pantun, jadi saya lupa, jalan-jalan ke kota Kebumen, jangan lupa membeli Sajeng, terus apa ya, baru kepikiran ini, oke gini aja deh, terima kasih Bu Ajeng, sama-sama, oke sahabat Tani, Tani Indonesia, berjaya, berjasterah, dan bahagia, sejuruh pertanian kebumen, aktif, kreatif, inovatif, saya ingat, terima kasih, dan sampai jumpa, makasih, ourself-Name fam, ourself-Name fam, ourself-Name fam, Terima kasih.